Wih, bre, 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 apaan tuh, bre? Wih, apaan itu? Hai guys, selamat datang kembali di channel aku. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan setelah ini, aku akan kembali lagi ngebahas tentang Serbia Dancing Lady. Nah, ini aku pernah bahas di video aku sebelumnya. Dan kenapa aku bahas lagi? Karena Lady Dancing Serbia ini udah merambat masuk ke Indonesia dan negara-negara lainnya. Udah semakin viral nih, guys. Nah, kalau penasaran kira-kira apa yang dilakukan oleh Lady Dancing Serbia ini, jangan lupa tolong klik like, komen, dan subscribe, dan langsung klik notifikasinya agar kalian gak dengar setiap kali aku, Alpetubbaru. Dan tanpa kalangan lagi langsung aja, kita ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, mungkin kalian yang baru nonton konten ini, bingung sama ini Serbia Lady Dancing ini siapa dan asal-usulnya gimana? Nah, kalian harus dengerin sejarahnya ya, guys. Jadi singkat aja nih, jadi dulu tuh ada seorang wanita yang ketahuan menari mirip dengan gerakan cerita rakyat Serbia di jalanan Boygrass Serbia sana, guys. Menurut dari laporan anonim, disebutkan kalau wanita itu menari sambil membawa pisau yang digunakan untuk mengancam orang yang lewat. Jadi dia menari sambil membawa pisau. Terus tiba-tiba kayak ngejar orang yang lihat dia gitu. Ya, meskipun video itu udah beredar bertahun-tahun yang lalu, tapi videonya tuh kayak sekarang tuh lagi hype-hypnya, lagi viral-viralnya nih, guys. Di FYP TikTok kalian tuh pasti kalian pernah ngeliat lah. Ada pun perempuan yang menari di tengah sepi itu, sedang menari sebuah tarian tradisional Serbia yang bernama Kolo. Tarian Kolo adalah sebuah tarian yang dilakukan dengan cara berjinjit dan menggerakkan tubuhnya baik ke kanan, ke kiri secara bergantian. Banyak orang-orang yang merasa ngeri dan kayak ketakutan ketika menonton video itu. Karena bayangin aja, kalian lewat di jalan yang sepi, tiba-tiba kalian melihat sosok orang di depan sana yang menari tarian itu kayak nggak jelas gitu dan kemudian kayak menghampiri kalian gimana nggak ngeri gitu. Ya, meski sampai saat ini sosok Dancing Lady Serbia ini masih dicari itu siapa nih orang, tapi ada kayak rumor-rumor atau kayak yang beredar gitu loh, guys. Ada satu nama yang kerap muncul sebagai pelakunya, yaitu seorang gadis bernama Mira. Mira merupakan sosok wanita yang tinggal di Cevetkova, Serbia. Ini susah banget ya namanya. Ya, meskipun begitu, nggak ada bukti kuat kalau Mira ini adalah sosok Dancing Lady Serbia ini. Tapi ya, sampai sekarang polisi juga nggak tahu itu siapa nih orang-orang apa. Jangan-jangan setan ya. Ya, jadi itulah informasi singkat tentang Serbia Dancing Lady. Nah, sekarang kita akan nonton bareng-bareng video yang viral di TikTok. Dan salah satunya ada Dancing Serbia dari Indonesia, terus Malaysia. Kayak sekarang ada gitu kan. Awalnya di Eropa jadi di Asia tuh ada. Nah, coba kita nonton videonya bareng-bareng. Ini bakal ngerisih ya. Eh, alamak. Ais. Eh. Maka mereka kayak lagi jalan sendiri kan? Eh. Oh, dia ditinggal sendiri tadi sama teman-teman. Alamak, kurang tahu main-main aku lah. Hai, main-main aku lah korang nih. Eh. Siapa? Asal dia stop. Eh, ini nih nak kenapa sih? Eh, ini mah bukan horror ini mah. Ini mah komedi anjai. Tapi nggak apa-apa. Kita tonton aja sampai habis dulu. Aduh. Asal dia stop ya? Umat. Masal dia stop ya? Wih. Wih. Eh, mau hidup temannya si anjai. Aduh. Aduh. ngagetin doang aja ya ini mungkin komede komede nggak tuh nanti kita lihat yang aslinya yang bener-bener penampakan ya berdua kalian ingat nggak sih sama video yang ini nah ternyata guys ini tuh videonya ada lanjutannya dan kelihatan muka jelasnya nih kayak ke Zoom gitu nih nih mukanya kelihatan yang kemarin kan nggak dikasih lihat kan muka jelasnya kayak semacam pake helm gitu nggak sih eh palanya kayak apa pakai kresek gitu ditutupin gitu Oh iya mukanya kayak ditutupin plastik eh kok serem banget mukanya kayak kayak putih gitu matanya ini serem deh Oh real day Serbia dancing lady oh ini serem banget pake hitam-hitam gitu ini lagi sepi banget aku segala dipanggil nih mohon maaf tuh kan jadi nengok samperin kan lu tuh mampus eh nggak apa-apa tuh kacik eh untung perginya ke situ itu bukan nyamperin itu orang kok nggak nyamperin sih Oke ini aneh sih nah ini kayaknya dari Indonesia nih coba kita lihat ini awas nih kalau misalkan ngelawak nih ini kayaknya semacam POV gitu sih kalau gimana udah gue timpuk telur lu dari atas apa timpuk batu kali ini temennya kok rambutnya begitu ya Tuh disitu di ini temennya mau aja disuruh gitu nengok kan mampus lo nengok tuh dikejar lu tuh larikan mampus ada suara anjing tuh dikejar anjing apa dikejar Serbia dancing lady jadinya anjing ngelawakan guys malih malah joget aja udah dari ini nggak bener guys oke kita kita kembali horor ya kembali horor oke next ya oh ini ada nih kok jalannya mundur serem banget jalannya mundur loh guys iya lari aja deh iya kasihan banyak sampe terengah-engah gitu ya nafasinya mau lari iya serem banget jalannya mundur lagi takut ketabrak nih oke ini juga serem sih who is he who is he siapa dia awas sih kalau nengok gue lempar nih tuh kan eh siapa eh nggak kelihatan tuh mukanya tapi keripin sih kalau beneran dia sendirian ya mukanya diungkap nih kita akan ngeliat di video mukanya ada yang bilang fake dan real bawa-bawa pisau oke ih serem banget matanya putih gitu setelah di rem ini gitu ya peran iya sih suruh lari guys kalau ngeliat ini serem banget ini yang terakhir serem sih asli ini kalau beneran ya oke guys guys sudah aja pembahasan kita tentang Serbia Lady Dancing yang kedua gimana menurut kalian paling serem yang terakhir ini kayak mukanya jelas banget matanya putih gitu kayak hantu ih aku ampe merinding oke guys kalau kalian punya ide buat konten aku berikutnya kalian bisa ide di bawah karena aku akan bikinin untuk kalian and thank you so much for watching and I'll see you on next video bye-bye bye-bye